Kapal Betelgus Setogo yang terafiliasi Israel disita korps pengawal revolusi Islam Iran dilepas pantai Busher. Pada Senin 22 Juli 2024 kapal tanker minyak tersebut disita bersama 12 awak kapalnya yang berkewarga negaraan India dan Sri Lanka. Menurut IRGC penyitaan itu dilakukan karena kapal tersebut menyelundupkan 1,5 juta liter minyak dan dibawa ke perairan Iran mengikuti perintah pengadilan. Kapal itu dibawa ke pelabuhan Busher bersama 12 awaknya yang berkewarga negaraan India dan Sri Lanka laporan IRGC. Dilansir dari Al Mayaden penyitaan kapal trafiliasi Israel ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada awal 2024 lalu Angkatan Laut IRGC juga telah menyita sebuah kapal trafiliasi Israel di dekat Selat Hormuz. Saat itu kapal tersebut juga menyelundupkan bahan bakar sebanyak 2 juta liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!